Kota Batu menjadi tuan rumah kejuaraan balap sepeda 76 Indonesia Downhill 2024 yang berlangsung di Bukit Kelamuk, Kota Batu. Kota Batu menjadi tuan rumah kejuaraan balap sepeda 76 Indonesia Downhill 2024 yang dilakukan di Bukit Kelamuk, Kota Batu. Ratusan pembalap downhill yang berasal dari Kota Batu maupun luar daerah mengeluarkan skillnya untuk memperebutkan juara 76 Indonesia Downhill 2024 ini. Terdapat 10 kategori di antaranya yaitu Men Elite, Women Elite, Men Master A, Men Master B, Men Master C, Men Sport A, Men Sport B, Men Yacht, dan Women Yacht. Peserta 76 Indonesian Downhill ini datang dari berbagai daerah yang ada di Indonesia yang jumlahnya kurang lebih 138 pembalap nasional sepeda downhill untuk memperebutkan juara pada 76 Indonesian Downhill 2024 di Bukit Kelamuk, Kelurahan Songgokerto, Kota Batu. Panjang lintasan pada 76 Indonesian Downhill ini kurang lebih sekitar 1,2 km yang memiliki trek yang cukup menantang dibanding dengan daerah lain yang menjadi tantangan tersendiri untuk para pembalap. Tidak hanya itu, pada 76 Indonesian Downhill 2024 ini juga kedatangan rider-rider yang berasal dari Mancanegara yang ikut serta menaklukkan lintasan downhill yang ada di Bukit Kelamuk ini. Chris Director 76 Indonesian Downhill Putra Pradana Soekarno mengatakan, trek di Bukit Kelamuk ini memiliki karakter cukup pendek tapi lebih menantang. Apalagi saat ini cuaca susah ditebak sehingga menyebabkan tantangan tersendiri bagi para pembalap. Untuk trek kali ini karakternya walaupun pendek tapi obstaclenya cukup menantang. Antara ini ada Berem, Beremnya pun juga variasi, ada turunannya agak curam, ada Rogardernya juga. Jadi menurut saya trek ini lumayan menantang. Apalagi musim hujan ini cuaca susah ditebak jadi memang skillnya para pembalap harus sangat menentukan hasil nanti. Kebetulan di Batu sendiri sudah lama ya, sudah sering diselenggarakan untuk event downhill. Dan kemudian kali ini diselenggarakan lagi ternyata antusiasnya rider juga cukup menarik. Untuk masyarakat sekitar juga penontonnya sangat banyak. Patut bangga ya dengan rider-rider kita dalam negeri. Ternyata enggak kalah juga dengan rider-rider asing. Ini bisa dilihat dari hasil seeding kita tadi. Ternyata pembalap-pembalap kita lumayanlah masih dapat posisi ya lima besar gitu. Robit Bilhak melaporkan. Robit Bilhak melaporkan.